...berita acara pemukuhan guru besar yang aman terpelajar Prof. Dr. Frans Salesman Sarjana Ekonomi Magister Kesehatan sebagai guru besar di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Kepala Tempaka Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, Bali, Nusa Tenggara, yang aman terpelajar Prof. Dr. Dr. Randus Inengah Daksi Astawan Magister Sais, yang aman terpelajar Prof. Dr. Frans Salesman Sarjana Ekonomi Magister Kesehatan, dan Rektor Universitas Citra Bangsa yang terpelajar Dr. Jeffrey Jam Dr. Gigi Magister Kesehatan. Disilahkan kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa Menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa Menyanyikan lagu Fall daftari Alhamdulillah. 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 Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah. 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 dan syukur kehadiran Tuhan yang meraminasi dari negara ini atas kelahan rahmatan karunian yang dilipahkan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara perubahan saya sebagai guru besar ilmu kesehatan masyarakat sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Tukuran Republik Indonesia nomor 147068 garing NPK, garing KB garing 2019 tanggal 17 Desember 2019 dalam suasana yang penuh hikmat saya diperkenankan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan menjadi seorang guru besar ilmu kesehatan masyarakat pada umpada layanan pendidikan tinggi di wilayah 8 dan diperbantukan di universitas darabangsa dan pada hari ini kami menyampaikan orasi ilmiah berjudul kontribusi terakat kesehatan masyarakat di dalam dalam membentuk Human Capital Index studi kasus di Indonesia pengantar pengukuran kualitas sumber daya manusia dikenal dengan index pembangunan manusia atau IPM dikembangkan pertama kali tahun 1990 oleh pemenang mobil India bernama Amartya Sen dan seorang ekonomi Pakistan bernama Mahmud Pulha dibantu oleh Nus Tafranis dan dari Yale University dan Norbekan Desai dari Honor School of Economy Tiga area yang utama pembentukan IPM yaitu harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani sekelopok masyarakat di dalam satu wilayah yang kedua pendidikan dihitung ada rata-rata angka harapan sekolah dan angka rata-rata capai sekolah yang diikuti oleh sekelopok masyarakat berusia 15 tahun ke atas dan yang ketiga pengeluaran diukur melalui real cross domestic produk per kapita yakni pengeluaran per kapita diukur menggunakan progressive popularity atau P3 oleh United National Development Program menggunakan IPM ini sebagai ukuran keperhasilan pembangunan sumber daya manusia di setiap negara tahun 2018 angka IPM Indonesia mencapai 71,39 angka ini meningkat 0,5 poin atau tumbuh selesai 0,80% dibandingkan tahun 2017 dengan kerincian usia baik yang lahir pada tahun 2018 memiliki harapan hidup untuk dapat hidup hingga 71,20 tahun lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya anak-anak usia sekolah 7 tahun pada tahun 2018 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,91 tahun lebih lama 0,06 tahun dibandingkan penduduk yang berumur yang sama pada 2017 dan penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,17 tahun atau sampai kelas 9 lebih lama 0,07 tahun dibandingkan tahun sebelumnya masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran perkapital sebesar 11,06 juta rupiah per tahun meningkat 395,000 rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya IPN Provinsi Nusantara Tini sebagai bagian dari Indonesia menempati ringkat 31 dari 34 Provinsi Indonesia terus juga lalu terus-menerus memasuk pertumbuh pembangunan sumber layar manusianya untuk mengejar petertinggalan dari provinsi-provinsi lain di Indonesia indikatornya ditambah dengan terus meningkatnya ingat pembangunan manusia pada tahun 2018 IPN MPT mencapai 64,39 meningkat 0,66 poin dibanding IPN tahun 2017 yaitu sebesar 63,73 sejak tahun 2011 status IPN di NTT telah mencapai level sedang diantara level rendah sampai level tinggi IPN NTT pada tahun 2018 tumbuh sebesar 6,89 persen dibanding tahun 2011 selama periode 2017 hingga 2018 komponen pembetul ITM juga mengalami peningkatan bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup sampai usia 66,38 tahun angka ini meningkat 0,31 tahun dibanding tahun sebelumnya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun meningkat 0,03 tahun dibanding dengan tahun 2017 2017 sementara itu penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,3 tahun meningkat 1,15 tahun dibanding tahun sebelumnya pengeluaran perkapitan berdasarkan harga konstan 2012 telah mencapai 7,5 juta biar pada tahun 2018 atau 20,712 per hari meningkat 219,000 di balik tahun sebelumnya penggunaan ITM sebagai ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara kadang-kadang diataikan oleh pengambilan untuk pengambil keputusan di negara berkembang fokus pembangunan mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar yang Anda dapat lihat dengan kasat mata mengapaikan anggaran bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pengangkat peningkatan dan kompetensi guru dan dosen pengangkatan buku dan laboratorium penguatan kurikulum merotasi pembentukan kompetensi riset dan pengembangan anggaran sihat atau kesehatan masih memperintaskan pada pembangunan perasaran pelayanan kesehatan di sisi lain rasio pelayanan antara tenaga kesehatan dan jumlah produk masih timpah dibanding rasio yang diisarakan oleh WHO maupun Menteri Kesehatan peraturan Menteri Kesehatan dari nomor 33 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dan anggaran kesehatan ekonomi juga untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan visi masyarakat miskin di perubatan kesehatan kebutuhan bagi pembentukan kualitas sumber dan manusia belum banyak mendapat perhatian dari pengambilan keputusan usia teori IPM telah memasuki tahun ke-30 kami menganalisis teori IPM mengandung kelemahan pada konten varian misalnya indeks umur harapan hidup yang dinyatakan dalam tahun tanpa mempertimbangkan kualitas hidup sepanjang kehidupan rata-rata harapan sekolah rata-rata lama sekolah hanya menghitung jumlah satu tahun yang dijalankan tanpa mempertimbangkan kualitas pemerajaran dan kompetisi lulusan dan daya belirian perkapital tanpa mempertimbangkan gisi intik perawatan hidup untuk mencapai modal manusia berstandar personal dan internasional ke depan pengukuran kualitas sumber dan manusia yang menjadi modal pembangunan harus ditinjau kembali dari konten substantif yang terkandung di dalam setiap indikator bangunia telah memperkenalkan omnibus teori untuk mengukur kualitas manusia sebagai modal penggunaan bangsa modal manusia itu terdiri dari pengetahuan ketampilan dan kesehatan berakumulasi sepanjang hidup manusia yang memungkinkan pengembangan potensinya sebagai tenaga kerja produktif sumber daya manusia adalah pendorong utama pertumbuhan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan kita dapat mengakhiri kemiskinan kita dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dengan mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk itu dibutuhkan investasi pada manusia melalui asupan asupan muskrisi perabatan kesehatan pendidikan berkualitas ketrapilan dan pekerjaan yang layak namun terlepas dari kemajuan kualitas sumber daya manusia yang substansial kesenjahan signifikan dalam investasi perbetukan modal manusia membentuk negara membuat negara Indonesia belum siap menghadapi dan mengelola masa depan khususnya kualitas generasi milenial di era persaingan global tujuan daripada penulisan ini menganalisis kontribusi terhadap masyarakat Indonesia dalam membentuk human capital index agar menciptakan gambaran tentang potret kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini dan juga sebagai titik awal strategi dan kebijakan pembangunan manusia menuju generasi emas tahun 2045 metode jenis penelitian kuantitatif retrospectif dengan mengolah dan menelis kata sekunder yang dipublikasi pangunia 2018 tentang human capital index dan komponen komponen ini metodologi yang digunakan pangunia tentang perhitungan human capital index tahun 2018 laporan riset kesehatan tasa 2018 dari Kementerian Kesehatan IRI publikasi pada pusat statistik dan berbagai hasil riset dan publikasi jurnal internasional validitas dan interpretasi angkala yang ada dalam orasi ILNR ini melalui dedicto verificato dan memiliki kebenaran sertifik yang telah melewati kebenaran melalui kebenaran tahapan metodologi ilmiah yang berlaku umum di dalam dunia ilmu dan pengetahuan Kita masuk pada pembahasan Human Capital Ideas Human Capital Ideas mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan bagi produktivitas tenaga kerja Negara-negara dapat menggunakannya untuk menilai berapa banyak pendapatan yang mereka miliki Untuk mengatasi kesenjangan modal manusia saat ini Dan seberapa cepat mereka mengubah masalah itu menjadi keuntungan jika mereka melakukan yang sekarang Human Capital Ideas adalah sebuah metodologi baru yang pertama kali dipenangkan oleh Pastor Wyatt Untuk menghitung korelasi pembentukan modal manusia dengan nilai keuntungan yang diterima pengelang sahabat di perusahaan Seperangkat ukuran itu maka untuk menghitung program berbiaya kegiatan, peningkatan kualitas STM Lalu dikorelasi ke dalam manfaat dan keuntungan perusahaan Dengan ukuran tersebut diperoleh skori Human Capital Ideas dari sebuah perusahaan Semakin baik satu organisasi melakukan pengelolaan sumber daya manusia ini Semakin baik benefit dan profitabilitas bagi pemodak sahabat Bank dunia membangun perusahaan perhitungan Human Capital Ideas ke tingkat lebih luas sebagai aturan kebijakan publik Para ahli menemukan cara perhitungan Human Capital Ideas dengan mengalihkan kontribusi kelasungan hidup Pemilikan dan kualitas pembelajaran dan kesehatan yang berkorelasi dengan produktivitas relatif seorang tenaga kerja Rumus untuk memperoleh formula ACI ada di dalam poin satu Diperoleh dari perhitungan statistik nilai kontribusi dari angka kematian bayi Usia di bawah lima tahun sampai usia derasa Lalu rumus untuk menghitung kelasungan hidup sampai usia enam puluh tahun ada di nomor dua Dan rumus untuk menghitung kontribusi nilai kesehatan Menghitung kualitas pembelajaran dan memperoleh kompetensi ada di nomor tiga Dan untuk memperoleh nilai kesehatan menggunakan rumus yang ada pada poin satu HCI diukur dalam kesatuan produktivitas tenaga relatif sebagai resultantik kontribusi nilai pendidikan berkualitas Dan racat kesehatan yang alam Dalam hal kelasungan hidup, interpretasi produktivitas tenaga kerja sangat jelas pengaruhnya Yaitu, anak-anak yang sakit-sakitan selama masa kanak-kanak Tidak akan pernah menjadi orang dewasa yang produktif Dengan kata lain, produktivitas tenaga kerja ini harapkan di masa depan Berasal dari seorang anak yang lahir kali ini Dengan hidup yang berkualitas bersama seperangkat kompetensi Sesuai dengan standar internasional Dalam summit meeting Dalam summit meeting, Bank Dunia dan IRB di Nung Sedua Bali tahun 2018 Meluncurkan ilmu kapital indeks sebagai ukuran baru keberhasilan pembangunan sebuah negara Dasar pikirnya adalah Tanpa mutu manusia sebagai modal pembangunan Disicaya negara tersebut mampu berproduksi dan bersaing di pasar global Di era 4.0 dan masa pra-5.0 Bank Dunia penilai Indonesia telah mengalami kelemahan investasi di bidang sumber daya manusia Selama beberapa dekade Nilai ini mencerminkan bahwa meski Indonesia sudah meraih kemajuan besar di bidang pembangunan fisik Namun mengalami defisit pada modal manusia Akibat terakumulasinya kekurangan investasi selama beberapa dekade yang lalu Indonesia berada di peringkat 87 Dari 157 negara di dunia Posisi Indonesia lebih buruk ketimbang negara-negara Asia Walaupun lebih baik dibanding 3 negara Asia yang lain Perolehan human capital index negara Asia dapat diperhatikan dalam tabel 1 berikut ini Nomor 1 Indonesia Rata-rata human capital indexnya 0,55 Singapura 0,90 Kamboja 0,49 Malaysia 0,65 Myanmar 0,49 Timor Leste 0,47 Thailand 0,61 Filipin 0,58 Vietnam 0,67 Laos 0,46 Dalam tabel 1 ditunjukkan bahwa HCI tahun 2018 negara Singapura 0,90 Dan seterusnya Posisi Indonesia mempati peringkat 6 di antara negara Asia Artinya Untuk anak yang lain di Singapura Memiliki kesempatan menaya gunakan kemampuan berproduksi Menghasilkan pendapatan dari kemampuan selesai 0,95 Sedangkan Setiap anak yang lahir dari Indonesia Hanya memiliki kesempatan 55% Untuk berproduksi Dan mengalami meraih keluar yang tersebut Sisa 45% Sebagai idol kapasiti Yang belum didayat gunakan secara maksimal Sisa pendaya guna kapasitas sebesar 45% Kemungkinan disebabkan oleh Rendahnya pasokan isi atau menterisi Hamad dan tumbuh kembang Rendahnya diperliki Exist Light Years Atau Dieli Jumlah hari sehat Yang dialami dalam setahun oleh setiap orang Karena berbagai penyakit yang diterita Rendahnya akses terhadap langit kesehatan modern Rendahnya kualitas pembelajaran kompetensi Yang disarakan oleh terangkat kualifikasi nasib dari Rusia Pada setiap level pendidikan Dan Bersama-sama dengan Dayan delta yang merebut Kau miskin Komponen kompetensi human capital index Metodogi perhitungan human capital index Menurut bangunia Menggabungkan indikator kesehatan Dan pendidikan kualitas Kedalam ukuran modal manusia Yang dapat diperoleh seorang anak Yang sejak lahir Sampai ulang tahun ke-18 HCI ini ukur dengan satu produktivitas Produktivitas relatif terhadap Pendidikan kualitas Dan kesehatan yang berkat Nilai HCI berpisah antar 0 hingga 1 Nilai X antar 0 sampai 1 Pada HCI menunjukkan Peluang anak yang lahir hari ini Dapat berproduksi maksimal Sampai 100% Kalau nilai HCI-nya satu Disertai kenikmatan Menikuti pendidikan kualitas Dan kesehatan yang paripurna Dengan sokongan pendidikan kualitas Dan terancar kesehatan yang ada Seseorang Dapat mencapai dan menunggalkan kompetensinya Sebagai talenta yang dia pilih Para ahli menepakkan Di lima komponen pembentuk HCI A. Angka kompeten bayi D. Angka harapan sekolah Yang dinyatakan dalam tahun C. Stunting atau gagal tumbuh kemang Sebagai bayi normal sampai usia 5 tahun Dan D. Kelas menit sampai usia derasa Dan E. Sekol hasil uji harmonisasi Dua satu-satu Angka kompeten bayi Berbagai faktor yang mencari Penyebab kekerjaan Di kompeten bayi Tadi masyarakat Adalah restrikan sedari Variable sosial Ekonomi Dan lingkungan Alam yang mempengaruhi Kematen bayi Dan balita di keluarga Kematen bayi Sebagai puncak Dan sebagu S. Di permukaan bau Dan di bawah permukannya Setumpuk varian-varian Tersebab Yang saling mempengaruhi Mempengaruhi Atau mempengaruhi Satu dengan yang lain Yang berdapat Kepada pelaksanaan hidup Seolah-olah Studi empiris Di negara sedang berkembang Seperti India dan Kenya Mempengaruhi pelaksanaan hidup anak Menunjukkan bahwa Tidak hanya faktor Di dalam kesehatan Seperti jumlah puskesmas Bidang infrastruktur kesehatan Yang mempengaruhi pelaksanaan hidup anak Tetapi juga Faktor di dalam kesehatan Seperti Tingkat pendidikan orang tua Tingkat pendapatan rumah tangan Dan sanitasi lingkungan Di Indonesia Angka kematin bayi Dan balita 2017 Selesai 24 Dan 32 Per seribu pelayanan hidup Angka kematin Selesai 24 Menunjukkan bahwa Di antara Seribu anak yang Lajari hidup 24 diantaranya Tidak Sempat Memerayakan Hari pulang tahun Yang pertama Demikian juga Angka kematin bayi Dan 32 Per seribu pelayanan hidup Menunjukkan Dari seribu pelayanan hidup 30 diantaranya Tidak sempat Merayakan hari Ulang tahun Sampai usia 5 tahun Di NTT Angka kematin bayi Sebesar 12,3 Per seribu pelayanan hidup Infografis Tentang kematin bayi Dan wanita Merupakan salah satu Kekonformifikator Dari pembangunan sosial ekonomi Di suatu negara Bangunia Menggunakannya Menggunakan analisis HCI Tantara 2018 Dimana Indonesia Menunjukkan bahwa Peluang anak Indonesia Tentang kematin bayi Luang tahun Sampai usia 5 tahun Selesai Merupakan 98 Sama dengan Peluang anak Di negara Filipina Thailand Perhatikan kepada Angka kematin bayi Pada tafel Satu Yang tersebut Bangunia Menggunakan Angka kematin balita Dalam kontribusinya Terhadap KC Dengan alasan Bahwa Kematin balita Memamalkan Tingkat kesejahteraan Satu negara Lalu Institute for Health Matrix Elegulation Mengidentifikasi Sepuluh penyebab Klinis kematin balita Yaitu Infeksi Penampasan Komplikasi Bayi Prematum Diare Asfiksia Dan Trauma Neonatal Dari bayi Baru Lahir Kurang Musi Atau dari Musi Dari Sasa Lahir Bahwa Malaria Gabon Neonatal Sepsis Dan Efisiensi Nutrisi Disampai itu Terdapat penyebab Tidak langsung Yaitu Sanitasi Lingkungan Kekurangan Air Besi Pendidikan Kepala Keluarga Budaya Dan Kedapatan Keluarga Bahwa Anak yang Meninggal Kemungkinan Memiliki Potensi Meniliki Prestasi Sebagai modal Yang hadal Di kemudian Dari Tetapi Karena Sesuatu Hal Dia Menjadi Almarhum Seluruh Usia Di matahun Indikator Ini Menggapalkan Lebih dari 90% Kemataian Gruwal Di antara Anak-anak Di bawah Usia 18 tahun Angka Kemataian Kualita Berkontribusi Terhadap Ketua Hacin Setiap Negara Keduanya Berkorelasi Negatif Artinya Semakin Tinggi Kemataian Kualita Semakin Rendah Kontribusinya Terhadap Pembetulan Hacin Satu Negara Luar Satu Satu Indikator Ini Mengukur Presentasi Kualita Usia 5 tahun Terlebih yang tingginya Di bawah Tinggi Rata-rata Menurut Kajuan Stunting Pada Anak-anak Mencerpinkan Efek yang luas Dari Malum Zedri Kronis Stunting Pada Anak-anak Dapat Memiliki Napak Serius Pada Perkembangan Fisik Mental Dan Emos Dan Bukti Menunjukkan Bahwa Efek dari Stunting Pada Usia Kualita Khusususnya Pada Perkembangan Kota Sulit Untuk Memperbagi Pada Usia Telah Menerima Usteris Yang Tepat Pada Hal Satu Itu Oleh Karena Itu Indikator Ini Menunjukkan Bahwa Betapa Penting Yang Memberikan Usteris Yang Cukup Pada Anak-anak Indonesia Termasuk 47 Negara Dari 120 Negara Yang Memiliki Preferences Stunting Terting Di Dunia Stunting Sebagai Peristiwa Gagal Tumuh Dan Kemal Ditujukan Oleh Hasil Kemukuran Tinggi Perusia Berat Berat Stunting Dikelombokkan Oleh Dua Sebab Penyebab Langsung Tidak Kurang Isi Penyakit Menulang Dan Penyebab Tidak Langsung Hal Akses Sebilitas Terhadap Pusat Layanan Kesehatan Moderen Penitipan Anak Selama Masa Pertumbuhan Dan Ketersediaan Makanan Dalam Keluarga Akan Sebab Nya Adalah Kemiskinan Renahnya Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Ketersediaan Makanan Di Masyarakat Dan Kurang Lampanan Pekerjaan Hasil Riset Kesehatan Pendidikan 2012 Melaporkan Status Isi Arum Dan Remajan Indonesia 2018 Dengan Menggunakan Menurut Tata Tidak 2017 Dan Nilai Jet Score Tinggi Badan Perumur Diperoleh Prevalensi Status Isi Arum Dan Remajan Tingkat Nasional Nusa Tenggara Timur Prevalensi Sangat Peled Nasional 6,70% NTT 11,30% Nasional Peled Selesai 11,90% NTT 29,8% Dan Normal Nasional 76,3% NTT 58,8% 50 58,8% Prevalensi Status Isi Remajan Usia 16-19 Plus Tahun Sangat Pendek Nasional 4,5% NTT 8,9% Pendek Nasional 12,4% NTT 31,4% Normal Nasional 73,10% NTT 59,70% Prevalensi Status Isi Berdasarkan Kategori Indeks Masa Tunggu Perumur IMT Perumur Penduduk Nasia Kurang Dari Atus Sama 18 Tahun Diperoleh Hasil Kurus Untuk Tikat Nasional 9,30% NTT 18,10% Normal Nasional 55,3% NTT 99,9% Berat badan Berat badan Lebih Nasional 13,6% NTT 8,8% Obesitas Nasional 21,8% NTT 10,3% Prevalensi 100 isi Berat badan Pertinggi Baran Pada anak Usia 0,59 Tahun Terbalintah Sangat Kurus Nasional 3,5% NTT 49% Kurus Nasional 6,70% NTT 8,2% Normal Nasional 81,8% NTT 83,1% Dan Demu Nasional 8% NTT 3,8% Jumlah Bayi Di bawah 5 tahun Yang menerima Menengkap Indonisasi Dasar Selesa 57,9% Tidak Menengkap 32,9% Tidak Menerima Indonisasi 9,2% Prevalensi Standing Indonesia Tahun 18 Selesa 37,20% Dan Indonesia Tidak 42,6% Atau Menyumbang 3,79% Terhadap Standing Nasional Menurut Bangunia Setiap Anak Indonesia Berkeluang Statik Sebesar 0,33% Bandingkan Dengan Negara Filipina 0,32% Dan Thailand 0,09% Peningkat Peningkatan Asupan Kisi Beribang Sejak Usia Dini Dalam Cangga Panjang Dapat Mengingatkan Tinggi Dan Berat Badan Ideal Pada Usia Kerja Dalam Galas Dekat Dekat Melakukan Pediatan Kohor Memberikan Bukti Bahwa Standing Saat Masih Anak Anak Mengurangi Tinggi Padang Sambil Usia Dekat Dekat Sekitar 6% Jadi Kita Punya Prevalensi 42,6 Anak Anak Yang Stating Tenggih Padang Sebesar 66 cm Setelah Dekat Kondisi Dekat Dilansir Dari Akad Kecumpulan Pisi Menurut Kementer Kesehatan Keli Tinggi Padang Ideal Untuk Pria Indonesia Usia 19 Ata 66 64 Tahun Rata 168 cm Dengan Status Kisi Normal Berat Badan Sekitar 60,62 Kg Sedangkan Tinggi Padang Pedial Wanita Usia 19 64 Tahun Sebesar 159 cm Dengan Status Kisi Normal Berat Badan 54,55 Ini Berarti Jika Sejak Usia Wanita Seorang Anak Menalami Maltruci Dari Kondisi Stantik Maka Tinggi Marjana Akan Berkurang 6 cm Dari Kondisi Normal Sesuai Dengan Standar Kementerian Kesehatan Prevalisi Stantik Selesai 29,70 Dari PDD Indonesia 2017 Selesai 13 Triliun Ini Perkirakan Potensi Kerukian Ekonomi Akibat Stantik Terhadap PDB Selesai 300 Triliun Protagon Selesai Bandingkan Kontribusi Selesai Kontribusi Selesai Antiprovisi Nusa Tegar Tiga 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 Nasional Atau Menyumbang Potensi Kerukian Ekonomi Nasional Selesai 11,371 Triliun Perkirakan Bandingkan Kontribusi Provinsi Bali Translati Nasional Selesai 19,10 Atau Menyumbang Potensi Kerukian Ekonomi Selesai Hanya 5,55 Triliun Perkirakan NTT Berhadapan Kering Satu Terakhir Dari Prefansi Stantik Menurut Risik Persia Tengah Selesai 2018 Kerukian Ekonomi Sebagai Malah Kekak Dilalami Seorang Indonesia Saat Ini Diselapkan Oleh Kelalian Mengatasi Intikasi Stantik Indonesia Di Masa Lalu Stantik Menimbulkan Kerukian Bagi Masa Depan Seorang Anak Seorang Anak Atau Remaja Akan Menghilang Kesempatan Untuk Belajar Pada Perguruan Tenggih Dan Bekerja Pada Pekerjaan Yang Membutuhkan Persaharan Tinggi Dan Berat Badan Tentu Misalnya Program Studi Keperawatan Membutuhkan Tinggi Badan Minimum 190 Setiletan Salon Penampang Atau Pilot Pramugari Pramugari Atau Pramugara Membutuhkan Tinggi Badan Minimum 1,75 Mata Sama Anggota Tenggara Nasional Indonesia Dan Anggota Keperawatan Indonesia Harus Sehat Dan Tinggi Minimum Minimal 1,75 Pendidikan Tinggi Dan Jenis Pekerjaan Tentu Membutuhkan Penasaran Tinggi Badan Dan Badan Minimum Tentu Berbagi Kedala Penanggulan Stating Indonesia Selama Ini Di Antara Satu Belum Efektif Program Pekerjaan Stating Dua Belum Uptimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Intervensi Spesifik Dan Sensitif Di Suat Tingkatan Terkait Perencanaan Penganggaran Penyelenggaran Dan Pematan Evaluasi Belum Efektif Dan Efisiensinya Pengalokasian Dan Penguatan Sumber Daya Dan Sumber Dangan Keterbatasan Kapasitas Dan Kualitas Pemukan Program Dan Masih Minum Ya Advokasi Kampanye Disiminasi Terkait Stating Dan Berbagi Imbaya Pencegahan Baik 2 1 3 Harapan Sekolah Harapan Sekolah Dinyatakan Nama-lamanya Tahun Sekolah Dijalati Oleh Setiap Anak Sampai Univasa Dalam Tablet 1 Menunjukkan Angka Harapan Sekolah Indonesia Sebesar 12,7 Tahun Di bawah Singapura 13,9 Tahun Filipina 13 Sahana Malaysia 14,4 Berada di atas Negara ASEAN Lama Tahun Sekolah Tetap Belum diikuti dengan kualitas pembelajaran Meningkatkan komunitas Atentif Dan Diskomotor Metodologi Bervari Sesuai Demapun Mendidik Sarana Dukungan Sarana Dan Pencintaan Sarana Dan Sosana Belajar Mencari Masalah Tersendiri Dalam Pembentukan Atau Dalam Proses Pembelajaran Di Indonesia Seorang Mahasibat Telah Menempuh Pendidikan Sampai Jancang Sarjana Atau Level 6 Tetapi Mungkin Dia Hanya Memiliki Selembang Kertas Yang Bernama IJASA Dengan Indeks Prestasi Komulatif Kurang Dari Sama Dari Tempat Tetapi Belum Tentu Diikuti Dengan Kompetisi Yang Dibiriku Sesuai Dan Profil Lulusan Insan Dan SMP Pada Beberapa Negara Institusi Pendidikan Di Negara Kita Belum Menjalankan Sistim Pendidikan Yang Memahirkan Lulusan Untuk Mencara Kebutuhan Pembelian Kerja Laporan Colonel University INSER MOL Intellectual Property Organization Mengenai Institusi Pembangunan Manusia Dan Penelitian Interestruktur Dan Kemajian Pasar Kemajian Bisnis Jurnal Illinia Scientific Output Dan Kreativitas Lulusan Creative Output Menempatkan Indonesia Pada Peringkat 85 Di Dunia Dengan Angka Index 29,8 Di Asia Indonesia Kedaran Filipina 31,0 Brunei 32,8 Vietnam 37,6 Singapura 59,8 Yang termasuk Lima besar Negara Asia Menurut Angunia Dalam Tanggung Satu Akah Harapan Hidup Akah Harapan Sekolah Indonesia Sambil Sia 14 Hidup 14,4 Bandingkan Negara Negara Asia Yang lain Era Transformasi Digital Membejala Dan Mencari Kecenderungan Baru Dalam Permintaan Pasar Kerja Dengan Meningkalkan Low Skill Tinggi Mencari High Ski Tinggi Yang Ditunjang Oleh Terinformasi Dan Teknologi Dalam Berbagai Pekerjaan Dan Penggantilan Perkutusan Perubahan tersebut Otomatis Meningkatkan Mengakibatkan Pasar Kerja Membutuhkan Lulusan Pendidikan Tinggi Yang Siap Kerja Dan Mampu Mengelola Pekerjaan Pada Era Disrupsi Seperti Perusahaan Star Yang Semakin Perubut Pesat Pada Saat Ini Sampai 2016 Kita Sudah Memiliki 1.300 Star Yang Siap Masuk Industri Kecil Dan Keterampilan Kerja Semakin Menjadi Oksesi Bagi Para Lulusan Pendidikan Mampu Berpikir Kritis Kreatif People Management Mampu Berkoordinasi Dan Memiliki Kecerdasan Limusional Lembaga Perubahan Tinggi Dituntut Untuk Melakukan Perubahan Perubahan Mekanisme Pembelajar Kualitas Untuk Menghasilkan Perusahaan Yang Menuhi Pasar Kerja Sakit Menghadapi Di Era 4.0 Perlu Menyiapkan Peserta Dik Yang Memiliki Human Ketika Penguasa Pembelajar Utama Internet Artifisial Intelligensi Manifektor Emiti Dan Realitas Campuran Realitas Ketua Agum Entity Realitas Ikutan Robot Drone Dan Distribusi Ledger Kriptokurian Kari Sina Pembelajar Teknologi Utama Perubahan Perubahan Mindset Perubahan Dik Ganti Yang Selamanya Terkumpu Pada Loh Obron Ping Menghafal Mengingat Memahami Dan Menerangkan Diberangkatkan Menuju Tata Baru Yaitu High Conducting Mengadabisis Mengevolasi Mengkritisi Melakukan Pengalaran Kreatif Dan Berluar Pada Inokasi Dengan Pula Pembelajaran Berkualitas Menggunakan Pula Baru Diharapkan Dapat Mengingatkan Ideas Modal Manusia Indonesia Yang Menghubung Saif Pada Eremen Media Dan Sekarigus Mempersiap Pedagoga Sedum Sekarang Menuju Generasi Emas 2045 Sehat Dinyatakan Dinyatakan Dengan Politi Agest Dibuat Years Atau Jumlah Hari Sehat Yang Dijalani Seseorang Selama Setahun Pada Usia 16-60 Tahun Dalam Tandil Satu Ditujukan Bahwa Peluang Keras Menjadi Kualitas Usia Usia 60 Tahun Sebesar 0,86 Atau Terkira Tujuh Di Tahun Jeno Pengalaman Tiga Dan Laos Pengalaman Tiga Dengan Terasa Kesehatan Menghadap Dari Usia 18 60 Tahun Seseorang Dapat Mengikuti Proses Pembelajaran Berkualitas Rekreasi Berinovasi Dan Bekerja Pada Jenis Pertat Yang Menjanjikan Bapak Dini Yang Akumulasi Cata Sik Aperan Meningkat Pemperus Gdp Perkapital Seperti Yang Dilaporkan Oleh Politi Air Seseorang Dengan Mengamati Peningkatan Investasi Pembetukan Modal Manusia Sejak Usia Lini Sampai Menjadi Bekerja Menghasilkan Ada Korelasi Posit Peningkatan Investasi Modal Manusia Sejak Usia Lini Dengan Peningkatan Produktivitas Pekerja Yang Menangkulasi Peningkatan Gdp Dan Penulur Kemiskunan Peningkatan Modal Manusia Adalah Dari Kombinasi Perbaikan Kerajaan Kesehatan Masyarakat Dan Perbaikan Kualitas Pembelajaran Harmonisasi Test Skol Skol Harmonisasi Merupakan Skol Komposif Dari Tiga Program Pengujian Pemasaran Matematika Dan Sains Internasional The Trend of International Mathematics Dan Science Study Kemajuan Studi Literasi Progress International Reading Literacy Study Dan Program Internasional Pendidikan Siswa Pisa Program International Challenge Asusman Nilai Berkisah Raktan 300-600 Kinerja Satu Negara Denilai Bagus Jika Nilai Tes Harmonisasi Sampai 600 Demikian Sebalik Asusman Pisa Terdiri Tes Literasi Dasar Lebih Dalam Matematika Dan Sains Tanpa Menolita Pada Kudus Rumah Samal Sasaran Hanya Dijikan Kepada Sista Yang Fungsi 15 Tahun Melalukan Kudus Tujian Pengujian Subjek Dan Mobil Tersebut Diyakini Memiliki Legitimasi Kilimia Oleh Seluruh Dunia Melalui Kualitas Pendidikan Di Satu Negara Secara Esklusif Pisa Tidak Menguji Menempat Sisma Terdiri Kurikulum Kurikulum Tapi Hanya Menguji Angka Yang Disepakati Secara Pisa Internas Selalu Dan Menganalisis Kompetisi Seriak Negara Yang Memiliki Imbilitas Kurikulum Mencapai Kualitas Pendidikan Guna Menyiapkan Semenangan Siap Petitif Memenuhi Pemutan Pasar Kuala Hasil Pisa 2015 Menunjukkan Bahwa Keterapi Kuala Kuala Berada di Peringat 61 Matematika Peringat 63 Sains Perikat 62 Dari 6 Persibat Negara Yang Diteriti Kali Ini Menginikasikan Bahwa Masih Banyak Pekerjaan Rumah Yang Harus Dilakukan Di Notisya Untuk Memperoliki Sistem Pendidikan Keterampilan Sisma Yang Telah Menjelaskan Bajam Pelajar Namun Kurang Memiliki Keputisi Manfaat Suri Pisa Membandingkan Kikam Lir Tersisi Masa Negara Dengan Negara Lain Untuk Mengetahui Posisioning Masih-Masih Negara Dan Memperbagi Prestasi Bata Siswanya Memangkatkan Batas Perbandilan Atau Wujud Untuk Peningkatan Upaya Perbaikan Dalam Bidang Pendidikan Misalnya Dengan Membandingkan Lirat Rata-Rata Yang Dipulasi Masih-Masih Negara Peserta Dan Menunggu Daya Mampu Kepasiti Negara Dalam Kecapkan Tiket Literasi Yang Tinggi Dengan Memanfaatkan Peluang Yang Ada Untuk Meningkatkan Untuk Pendidikan Dan Memahami Kelebihan Dan Kekurangan Sistim Pendidikan Di Setiap Negara Hasil Memanfaatkan Indonesia Memperoleh Angka 409 Di Atas Timor Westin 328 Laos 327 Angka Tertinggi Di Prolesi Singapur 5 5 Vietnam 5 19 Malaysia 43 Kampungja 452 Thailand 4 44 Minima 431 Philippine 418 Angka Angkanya Mengawarkan Kualitas Pembelajaran Negara Asia Dan Mengingatkan Indonesia Untuk Terus Bekerja Yang Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Setiap Jajah Pendidikan Agar Dapat Bersaing Di Ruang Intek Rual 5 Sementara Tentu Tugas Kita Untuk Memujudkan Impian Ini Taman Solusi Peningkatan Human Capital Index Merupakan Sasaran Pembangunan Setiap Setiap Target SDJS Setiap Negara Harus Menjalin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Sejarah Penduduk Di Segala Usia Berbagai Upaya Dilakukan Setiap Untuk Mencapai Target Ini Upaya Mencegah Pematian Wanita Dilakukan Dengan Meningkatkan Pemirsaan Kehamilan Salah Luka A1 Sampai K4 Persalaman Ditoror Dan Kesehatan Penimbangan Duna Memantuk Berat Badan Regidrasi Orang Dari Penanggungan Di Ares Pemberian Asi Untuk Meningkatkan Layan Dari Tubuh Immunisasi Untuk Perhidupan Terang Berbagai Pendidikan Infeksi Perbaikan Sanitasi Lingkungan Penyediaan Air Bersih Dan Budaya Bersih Dan Bersirat 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 Asupan Makanan Dari Bersirat Selamat Kehamilan Sebagai Bayi Usia 5 Tahun Memaksimalkan Peran Delah Pembelum Miliar Sel Dari Otak Manusia Agar Berkonsentrasi Melakukan Penawaran Komika Pritis Pengambilan Keputusan Mood Dan Kesimpangan Emosi Seorang Anak Kedudukan Hari Standing Aya Bisa Diatasi Jika Semua Pihak Memiliki Kesadaran Kolektif Mencintakan Generasi Emas Dalam Tahun Jawa Persahab Keluarga Dengan Perannya Meningkat Pemeluhan Asyipan Misi Seifang Selama Usia Sejak Usia Seribu Hari Kehidupan Selain Usia Lampas Tahun Pemerintah Dan Stif Pemerintah Melalui Program Penawaran Peningkatan Kualitas Pemerintah Memberikan Atensi Prioritas Bagi Pemeluhan Isi Masrakan Penjagaan Penyakit Penulahan Dan Sanitasi Dekudan Upaya Perbaikan Misi Bayi Malita Dan Pemeluhan Merupakan Langkah Strategis Menyiarkan Anusia Berkualitas Saing Masa Depan Perbaikan Kesehatan Dan Kualitas Pendidikan Merupakan Input Pembentukan Peningkatan Kualitas Manusia Yang Merampat Secara Proposional Pada Peningkatan Auto Pada Kerja Parah Kerja Keduanya Bagi Dua Sisi Mata Luang Yang Tidak Dipisahkan Satu Dengan Lagi Perbaikan Kualitas Pemeluhan Pemeluhan Dipenikatan Kesadaran Keluarga Akan Pentingnya Pendidikan Sebagai Kebutuhan Esensial Perbaikan Untuk Buru Dan Dosen Mesti Menjadi Perhatian Serius Pemerintah Satu Kualitas Pemelajaran Direkunstri Ulang Dengan Membiasakan Proses Pelajaran Mengajar Dan Evaluasi Pemelajaran Menggunakan Orang Orang Thinking Skills Membentuk Alam Pikir Kritis Sintesis Kreatif Berlanjut Ke Inovatif Pemelajaran Mengingatkan Kognitif Dan Etikus Disimpan Dengan Pistomotor Dengan Meningkatkan Praktik-Praktik Laborium Pembetukan Kompetensi Pembentukan Alam Pikir Sinovis Sintesis Dimulai Dari Cucang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Sampai Mata Ajar Logika Menjadi Penting Dalam Membentuk Konstitusi Berpikir Di Libya Mengantarkan Seorang Menjadi Ke Researcher Pemelajaran Literasi Dan Memerik Sebagai Katalisa Terkuasa Informasi Dan Teknologi Yang berpemelajaran Ini Dan Di masa Depan Perbaikan Perasaan Pendidikan Menjadi Agen Integral Dan Perbaikan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Kesimpulan Masa Kini Dan Masa Tepat Adalah Rakyat Relajis Kehidupan Yang Tidak Bisa Dikungkiri Eksistensi Era 4.0 Dan Pra 5.0 Dengan Skala Impilis Yang Dikungkir Kehidupan Adalah Satu Kenis Saya Beberapa Indikator Tunggu Peran Kualitas Manusia Indonesia Masih Jauh Dari Harapan Bagi Negara Kesehatan Dan Dunia Berubah Kesalahan Kualitas Perlu Ditingkatkan Dan Dibangkitkan Bahwa Posisi Kualitas Manusia Indonesia Belum Mampu Bersaing Pasar Kehidupan Dan Diterus Yang Mengisarankan Agar Pemasaran Sains Dan Teknologi Mempersiapkan Kualitas Generasi Anak Dan Permata Saini Sebuah Deposito Yang Akan Diteroleh Manfaatnya Dan Profitabilitasnya Dalam Persaingan Kompetisi Peran Berjari Dari Kompilasi Dari Perbaikan Teraja Kesehatan Kesehatan Berupa Penurunan Agar Kematik Balita Penurunan Prevalensi Stating Penangkatan Kualitas Sidup Sebagai Pak Menter Penyumbang Human Capital Index Di sisi Lain Peningkatan Kualitas Penelajaran Pembetulkan Kompetisi Bidang Sains Matematika Dan Literasi Penurunan Agar Kemisian Pembangunan Serana Perusahaan Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Berakumulasi Juga Pada Peningkatan Kematik Diterus Indonesia Dari Tahun Ke Tahun Mencari Tanggung Jalan Bersama Mulai Dari Ting Warga Lembaga Masrakat Dan Agama Pemerintah Dan Bersara Untuk Memujudkan Impian Kita Bersama Bahwa Pada Suatu Saat Nanti Kelapak Tangan Kita Akan Berada Di Atas Bukan Selalu Berada Di Wala Seperti Keberadaan Sekarang Yang Kita Alam Semoga Orasi Denia Ini Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semua Tuhan Membarkan Ucap Terima kasih Terima kasih Pada Guru-guru Saya Sejak Dari SD SMP Dan Para Dosen Mulai Dari Pelidikan Sarjana Program Program Magister Dan Program Korti Yang Tidak Dapat Tadi Sebut Tersatu Tersatu Semoga Kebaikan Bapak-bapak Guru Dan Bapak-bapak Dosen Tibu Dosen Menjadi Modal Modal Untuk kami bisa mempunyai dunia ilmuwan di bidang kesihatan masyarakat Terima kasih juga untuk ayahku Al-Marhum al-Susdana Dan al-Marhumah al-Nasir Sya'adu Mertuaku Bapak Matisku dan al-Marhum Kodilihan Mereka hanya sebagai guru kecil di ISD Dari zaman Jepang Sampai mereka bersih Dan mengaktifkan saya sampai saat ini Mereka telah mengantarkan saya Menjadi guru besar dunia ilmu kesihatan masyarakat Yang ditempatkan dalam UNIF Terjahat LNMT 98 Dan diperbantukan di universitas masyarakat Terima kasih juga Pada seluruh keluarga panggungi bergeraknya Keluarga bergeraknya di depan Terima kasih Untuk satu-satunya istriku yang tercinta Cecilia Santiani Sekuntara NIT Yang telah menutupi sepang dari kehidupan saya dalam perjuangan Putra dan Putriku Ronaldus Fansi Dada Saljana Teknik Dan menantuku Gilelora Fernandez IMD Ricardus Dada Ricardus Aten Dada Saljana Ekonomi Magister Sains Dan menantuku Dr. Maria Aulia 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 Iberi Irmina Lidani Tianti Saljana Ekonomi Magister Sains Dan menantuku Yusulangus Masur Saljana Teknik Lelna Lusminokus D. Setiawan Saljana Ekonomi Magister Marajudan Dan menantuku Kristina Karvalo Saljana Keperabatan Dandas Immanuel Jeram Al-Rahman Saljana Farmasi Apotekar Dan menantuku Dr. Yuliana Fitri Dada Dan anak-anak suku yang sedang berjalan Yipta SMA pada hari ini Mateus Rifandi Yosafat Dan cucu-cucu Francisco Nicholas Eletrodad Christopher Ossoradad Cecilia Sisiadadad Agnesia Mansur Yosifita Yosefa Quimada Mansur Teofilus Daniel Dada Serafion Makael Dada Dan Andriamus Joy Dada Atas doa dan hubungan mereka Semua cita-cita bersama ini Telah membuangkan Terima kasih kepada Kepala Pian Yoliti Tidak Kelapan Yang amat terpelajar Profesor Menteru Tradus Di Nengah Dasi Astawa MS Magistar Sains Serta Para guru besar Dari Menteri Selesa Cedaran Yang berkenal hadir pada kesempatan ini Terima kasih juga Kepada Al-Makum Daspar Paragel Yang Dengan motivasinya Menurut saya Kepuliah di Program Magister Dan Program Doktor Di Universitas Semana Beliau tidak ada Tapi Caksa-caksa Saya kenal Karena Dia Saya bisa berdiri Di sini Terima kasih juga Kepada Al-Makum Bapak Kristian Rotok Pada waktu saya kuliah Masuknya semua Beliau menjadi Kepala Bagian Keuangan Dan pada waktu itu Saya tidak memiliki uang Sesuai sekalian Bapak Karena Harus menunggui Pak Pak Gaspara Kamu harus mengatakan Kalau caranya bagaimana Orang ini harus berangkat Minjamlah Pak Kristian Gua Dikas Dikas Kalian Beliau juga punya Autoritas Pada waktu itu Sebagai Kepala Bagian Keluar Terima kasih Kepada Sahabanku Senator Dari Dapil Dari Dapil DT Yang berwarna Insinir Abraham Yang bersama Ibu Adi Bapak Isiul Deni Nunggui Bersama Ibu Para Guru Sehidat JVN Dan Adikku Dr. JVN Jal Dr. Dini Mastr Kesehatan Bersama Ibu Riset Ibu Serta Seluruh Universitas Akademika Universitas Terbangsa Yang telah Memberikan Bumat 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 Diberikan kepada kami Sejak proses awal Sampai akhir Dalam hujan Terima kasih yang tak terhingga Kepada Rektor Universitas Santu Polos Dutek Dan menekan Fakultas Kesehatan Universitas Tepulos Dutek Karena jasa Muda Memberikan saya Iskal Rektor Pada tahun 90-20-an Bumat Ini Juga Saya Sampaikan terima kasih Pada Rektor Bumat Bumat Dutekan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Pasca Sardar Universitas Cetanang dan Pekan-Pekan Dosen Program Magisteri Ilmu Kesehatan Universitas Cetanang Singkatin, semua anggota keluarga dan para pencasa yang kami tidak sebutkan satu persatu tetapi mereka telah memberikan yang terindah dari hidup mereka kepada saya dan selama proses perjalanan ini sampai hari ini berhubungan semangat berusaha semoga tangan dan bakti dari wakar ini saudara-saudara sekalian dapat tiga jaringan oleh Tuhan yang mahasiswa Amin Terima kasih Terima kasih.